Musik Nama saya Nenek Rosada, umur 82 tahun. Sehari-hari dagang gorengan, saya jualan buat makan sehari-hari. Mudah-mudahan orang yang beli makanan saya, sebenarnya rezekinya biar tambah, karena mereka menambahkan rejeki saya. Di balik semangat dan tekadnya yang kuat dalam mencari rezeki, Rasa peduli dan rasa kebaikannya lah yang membuat Iki tertarik untuk menunggu sosok inspiratif. Musik Sekarang saya sudah berada di lokasi rumah Pak Budi, target berbagi rizki selanjutnya. Sekarang saya ingin tanya-tanya ke beberapa warga sekitar disini, untuk detail selokasi rumah Pak Budi. Permisi Pak, mau nanya rumah Pak Budi nggak ya? Pak Budi mana? Pak Budi yang jual buah? Oh kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Makasih ya Pak ya. Permisi Mbak, mau nanya rumah Pak Budi nggak ya yang jualan buah? Kurang tahu ya? Makasih ya. Iya. Jujur aku sempat merasa pesimis karena dari beberapa warga yang aku tanya nggak ada yang tahu keberadaannya Pak Budi. Selamat siang ibu. Pak nanya tahu rumahnya Pak Budi yang jualan buah. Oh udah pindah tuh. Udah pindah tuh. Udah pindah ya? Iya. Pindahin ke Bekasi. Oh pulang kampung? Iya pulang kampung. Gitu. Udah lama ya bu ya? Udah. Emang ada pro APD ya? Enggak. Kami dari tim berbagi rizki. Oh iya. Tadinya Pak Budi itu jadi target kita selanjutnya. Iya. Untuk cara berbagi rizki ini gitu bu. Udah pulang kampung ya? Udah pulang kampung ya? Terus gimana dong ya? Ada yang ma ada ada. Iya. Ma ada ada. Ada dagangnya murah. Baik. Daerah sini juga bu rumahnya? Iya daerah sini ya. Baiknya gimana? Pokoknya kalo beli usah beli satu udah setengah tegaan. Oh dibagi. Padahal dia juga membutuhkan ya. Tapi dia membagikan ke orang lain. Iya. Oh gitu. Mendengar cerita dari warga sekitar tentang sosok nenek dada ini, aku menjadi penasaran dan tertarik. Dari sini belok kanan. Oh dari sini belok kanan? Iya. Itu dia warung yang kecil tuh. Yang di meja itu. Oh jualannya juga disitu? Iya. Dera rumahnya pun disitu ya bu ya? Iya. Makasih banyak ya bu ya. Permisi. Setelah aku tau informasi rumahnya dimana, aku memutuskan untuk datang ke lokasi detailsnya untuk tau tepat rumahnya tuh dimana sih. ini deh kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku dateng, aku kotok pintunya beberapa kali dan gak ada yang keluar dari rumahnya. Terus aku mengutusin untuk ya udah deh tanya sama tetangganya aja. Ini benar rumahnya nenek dada? Iya. Nenek dadanya gak ada ya bu ya? Lagi jualan di depan mbak. Oh di depan. Kalau jam segini emang gak ada yang di rumah? Iya gak ada. Oh gitu. Boleh tau bu jualannya dimana? Dari sini keluar belok ke kiri. Sini keluar belok ke kiri? Iya lurus belok kiri. Oh iya. Terima kasih ya bu ya. Ternisi. Mas, itu kayaknya tempat jualan nenek dada. Aku mau coba sendiri dulu aja kesana. Tapi mas ambil posisi candid aja ya. Setelah aku tau lokasi jualannya nenek dada, Aku memutuskan untuk candid aja deh gitu. Aku takutnya neneknya kaget. Siang Nek. Nenek jualan apa ini? Ini tinggal pente-pente. Bertabak abis. Tadi pada di sini. Berapa ini Nek? Seribu. Seribu satu? Iya. Aku mau beli... Sepuluh deh ini. Apa tuh? Ini dicampur aja. Sepuluh. Nenek tiap hari jualan di sini. Iya setiap aja. Nenek emang rumahnya dimana Nek? Di daerah sini. Oh deket sini. Gak jauh rumahnya Nek. Nenek kalau boleh tau namanya siapa? Namanya Rosada. Iya. Dipanggil Ibu Dada. Nenek Dada ya. Pas aku beli jualannya, Nenek Dada ini orangnya ramah banget sama pembeli. Ya baik. Dan aku liat juga sosoknya tuh masih semangat banget nih. Ini semuanya goreng sendiri Nek. Iya semua goreng sendiri Nek. Enggak gak ada si Nenek. Ini makasih ya Nek ya. Gak usah Nek buat Nenek aja. Aku beli lah Nek ya. Setelah aku mendapatkan banyak informasi tentang Nenek Dada, Aku memutuskan untuk janjian sama Iki Dan memberikan hasil riset target baru sama Iki nih. Yang sudah aku dapatkan hari itu juga. Hasil dari rekomendasi warga sekitar. Eh sorry maaf telat. Eh ya gimana soal yang siapa? Pak Budi ya yang buat target kita itu gimana? Nah itu aku tadi udah dateng kesana. Si Pak Budi nya tuh ternyata udah pindah ke kampung. Pulang kampung. Jadi udah gak disana. Ya gimana dong? Eh tapi aku tadi udah dari rumah-rumah sana. Terus ternyata keluarga-warga yang suka nonton Berbagi Rizky Merekomendasikan satu orang nih. Nah orangnya tuh menarik. Karena dia tuh udah tua. Cuma masih jualan gorengan gitu. Dan baik banget orangnya katanya. Jadi kalau ada yang beli satu sama dia suka dikasih dua. Dan ngemong sama anak-anak kecil. Ketika dapat update dari tim. Iki sempat kecewa. Karena target yang dicari ternyata telah pindah ke kampungnya. Tapi Iki kembali senang. Setelah tahu tim berhasil mendapatkan informasi sesuatu target yang baru. Bisa berarti menarik juga kalau menurut aku buat diangkat di Berbagi Rizky. Nah by the way. Tadi aku udah sempat riset gitu. Nah aku sempat candid gitu lah videonya. Jualannya si nenek dada ini. Sempat candid. Masuk gang-gang juga ya tempatnya? Iya. Masuk gang banget kalau rumahnya sih. Kalau dia tuh jualan disitu setiap hari. Mau hujan, mau panas dia tetep jualan. Terima kasih telah menonton!